Tongsen, Tongsen, Tongsen Oh, Coach Ken suka tongsen nyata ya Mantap Oke, Walolobers, selamat datang kembali di Futsal Talk Kali ini edisi khusus Berlatih tim nasusah senior, yaitu Coach Kensuke Takahashi Sangat beruntung kita mendapatkan waktu dari Coach Ken Kusuke Sangat susah meminta waktu dari Coach Ken Karena sibuk sekali, karena dia menangani 3 tim Tim nasus senior, tim nasus U20, dan juga tim nasus putri Jadi, mumpung dia lagi disini Kita mau mengajari dia sedikit tentang Coach Kensuke Dan kalian pasti penasaran seperti apa atau bagaimana sih Sedikit sejarah tentang Coach Kensuke Halo Coach Halo Apa kabar? Baik Sudah bisa sedikit? Sedikit sedikit Sedang belajar Sedang belajar ya Oke, nah kita akan menanyakan beberapa pertanyaan tentang Coach Kensuke dulu Nah, gimana nih awal dari Coach Kensuke bisa menjadi pemain futsal dan juga akhirnya menjadi pelatih? first impression atau tanggapan pertama coach, pertama kali datang ke Indonesia, tentang negaranya, tentang negara Indonesia. Tadi ngomongin makanan, kira-kira makanan apa yang coach paling suka? Oh, susah. Banyak, semua saya suka. Satu, satu. Sate suka, bakso suka, kambing, sate kambing, tongseng. Oh, coach Ken suka tongseng. Mantap, oke. Setelah coach Ken datang ke Indonesia, pastikan yang pertama itu juga adalah futsal. Setelah melihat futsal Indonesia secara keseluruhan, apa nih, tanggapan pertama coach Ken terhadap futsal Indonesia? Tidak ada masalahnya? Maksudnya ada masalahnya? Maksudnya ada masalahnya? Maksudnya ada masalahnya dengan futsal Indonesia? Tepik. Tepik. Tidak ada masalah saanime yang lain, bisa menggunakan stafal, saat kita buat kita. Tidak ada masalahan dalam makanan bagian, ketika kita putus, powurrat kita. Tidak ada masalahan dalam makanan bagian, ketika kita lakukan. Tidak ada masalahan dalam makanan bagian, kita teruskan kembali, kerana kita harus dikenalkan bagian. Nah denger-denger nih Coach Ken jarang tidur, no sleep, jarang tidur Nah apa nih yang membuat Coach Ken termotivasi, motivation Coach terhadap Maksudnya kenapa sih sampai gitu banget sama futsal Indonesia Adakah nih siapa pemain yang paling bikin Coach terkesan Sebutin deh beberapa pemain yang paling bikin Coach terkesan lah gitu 個人-meh tuh? Mereka sudah berikutnya Mereka sudah berikutnya Setelah tahun ini Setelah 50 orang yang bikin Coach terkesan Setelah tahun ini 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 Setelah itu Setelah tahun ini Mereka sudah menggunakan Oke 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 Gak apa-apa Kalau momen deh Apa momen yang paling Coach Ken ingat? Misalnya di pantai Main sama anak-anak Atau ada momen apa yang menang naik Vietnam Atau ada momen lain mungkin Coach Ken? Jika menurut Coach Ken, yang sudah pernah main ke Spanyol, main di Jepang juga, ada gak sih pemain Indonesia yang bisa, menurut Coach Ken kemampuannya bisa main di Liga luar? Mungkin Liga Thailand atau Liga Jepang? Pemandangnya bisa memilih ini sudah sejjahat secara 감at secara datang dan membuat kemampu sekarang itu sangat susahkan dengan mengenai ketikaan , anda masih menyewa game yang damai ini itu masih jauh di sana Tapi, jika anda membuat kemampuan, jika anda bisa memasak tempat kemampuan Kami minggu Kami masuk dari Spanien'da ada 1 tahun ini, Nggak bisa bekerja, jadi seapa ini memberikan skill pun, bahwa kata-kata juga berbeda, bahwa kata-kata juga berbeda, perasaan suatu yang berbeda berbeda. Karena kita mendengar skill sama yang hanya berjalan, mereka sudah baginda berbeda. Untuk latihan yang ada di Indonesia, bagaimana cara mencetakkan pemain? Yang bagus buat nantinya main di Liga Pro gitu? Bukan yang saya menikmati, tapi Saya menarikkan diri yang menarik bahwa Yang menarik bahwa saya mengatakan daripada diri yang menarik bahwa Harapan Coach bersama Vucara tahun ini? Mungkin untuk kebiasaan Asia Best 4 ke sana Untuk bertambah kembali ke tempat yang menarik Untuk mengatakan kebiasaan Asia Best 4 Saya hormat kembali ke tempat yang menarik Oke, bolebers, itu dia tadi Futsal Talk singkat bersama Coach Kensuke Karena Coach Kensuke juga jadwalnya padat Jadi kita nggak bisa lama-lama Mungkin nanti kita ada sesi khusus lebih jauh Tentang Coach Kensuke Setelah TC, setelah turnamen Mungkin kita bisa ketemu Coach Kensuke lagi Segitu dulu Futsal Talk kali ini bersama Coach Kensuke Coach, terima kasih sudah menyempatkan Terima kasih banyak Saya, Raka, dan Coach Kensuke Undur diri dulu, sampai jumpa di Futsal Talk selanjutnya Terima kasih sudah menonton